Intro Halo Jessiers, di episode Fakta Alkitab kali ini, kita akan membahas fakta-fakta tentang kota di mana Yesus dibesarkan, yaitu kota Nazaret. Jadi, apa saja yang dapat kita ketahui tentang kota ini? Inilah Fakta Alkitab. Nazaret dalam bahasa Arabnya, An-Nashirah. Dalam bahasa Ibrani Baku, Nazerat, dan Ibrani Tiberias, Nazerat, adalah sebuah kota kuno di utara Israel. Saat ini, kota ini merupakan kota Arab terbesar di Israel. Nama Nazaret dihakini berasal dari akar kata Ibrani, Nezer, yang berarti tunas atau taruk yang tumbuh. Juga dipercayai bahwa Nazaret berasal dari kata bahasa Ibrani, yang berarti kembang bunga yang sedang mekar. Nazaret, tanah tempat Yesus dibesarkan, terletak di bagian utara Israel di wilayah Galilea, kira-kira 30 km di bagian barat Danau Galilea, dengan ketinggian sekitar 375 meter di atas permukaan laut. Kana, tempat Yesus pertama kali membuat muzizat dalam Yohanes 2 ayat 1-12, terletak agak ke utara bagian timur kota Nazaret, dan kira-kira 10 km di bagian tenggara, terdapat gunung Tabor, tempat di mana Yesus mengubah wajahnya di hadapan para muridnya. Yesus Kristus dibesarkan di Nazaret, sehingga dikenal dengan sebutan Yesus orang Nazaret. Dalam Matius 2 ayat 23, Yesus disebut sebagai orang Nazaret yang dalam bahasa Yunani, Nazorayos, dan dalam bahasa Ibrani, Nezeri, yang dapat berarti orang dari Nazaret atau sang tunas. Ini adalah nubuatan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, suatu tunas akan keluar dari tunggul isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dengan demikian, sebutan di atas kawisalip Yesus Inri, yang biasanya diartikan Yesus orang Nazaret, Raja Orang Yahudi, dapat pula diartikan Yesus sang tunas Raja Orang Yahudi. Yang uniknya, sebelum Yesus, dalam seluruh perjanjian lama di Alkitab maupun di dalam literatur-literatur kuno, kota Nazaret tak pernah disebut-sebut. Namun, menurut penelitian para ahli arkeologi, sejak abad ke-10 sebelum masehi telah ditemukan jejak-jejak kehidupan manusia di kota kecil ini. Karena ditemukannya banyak gudang, sumur penyimpanan air hujan, serta batu penggilingan gandum yang diperkirakan telah digunakan sekitar 3.000 tahun yang lalu. Berjalan ke perjanjian baru, di masa Yesus, Nazaret merupakan sebuah desa kecil. Panjangnya hanya sekitar 2.700 meter dan lebarnya kira-kira 200 meter. Dalam Injil Lukas, Nazaret pertama kali dideskripsikan sebagai A Town of Galilee, atau satu kota Galilea. Desa kecil ini juga dikenal sebagai kota kediaman perawan Maria. Sekarang, Nazaret adalah ibu kota dan adalah salah satu kota terbesar di distrik Israel bagian utara. Sekarang, kota ini dikenal dengan ibu kota arah dari Israel. Terletak di antara celah selatan di pegunungan Libanon, di kaki bukit yang terjal sekitar 23 km dari Laut Galilea dan sekitar 6 km barat Gunung Tabor pada ketinggian kaki. Kota modern ini terletak lebih rendah di kaki bukit dibanding zaman kuno. Dengan populasi 75.922 orang pada tahun 2016, mayoritas penduduk Nazaret adalah Arab Israel. Sekitar 35-40 persen adalah Kristen dan sisanya adalah Muslim. Pemerintah Israel membuat sebuah kota baru sejak 1950-an disebut Nazaret Elit atau Nazaret Atas dan mengisinya dengan komunitas Yahudi. Nah, JCers, begitulah fakta-fakta tentang kota Nazaret pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe JC Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you!